Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Juala Christian. Sebelum kalian menonton video lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian terus mendapatkan update-updatean video terbaru dari saya. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai modeling rumah tinggal ini. Untuk sekarang, kita akan membahas mengenai living room-nya. Jadi, kita akan buat ruang makan dan juga ruang living room ini. Jadi, pertama-tama kita buat dulu meja makannya dengan menggunakan rectangle shortcut R. Kita klik 3 kali. Pencet M. Klik face-nya. Lalu pakai lock axis. Pencet tanda panah atas. Kita lock axis ke atas. Kita buat tingginya di 750. Lalu pakai press pull. Shortcut P. Kita push pull ke bawah. 30. Klik 3 kali. Make group. Lalu kita masuk ke modeling. Dengan pakai tab measure tools. Shortcut T. Kita buat guideline-nya. 30 untuk setiap sisinya. Kalau sudah, kita buat kaki mejanya. Ukurannya itu 60 kali 60 mili. Kita cek pakai tab measure tools. Oke. Kalau sudah, kita press pull ke bawah. Lalu kita klik 3 kali. Make component. Kenapa pakai make component? Karena kita akan membuat ini sebanyak 4 buah. Kemudian kita M. Pakai control. Sehingga ada tanda plus. Kita copy. Kita seleksi dengan cara pencet shift. Sehingga kita bisa seleksi 2 benda sekaligus. Kemudian kita copy dengan M. Dan control. Oke. Kalau sudah, kita buat penyangga di bagian bawah. Pakai guideline lagi dengan cara pencet T. Kita buat 15 mili. Kemudian dengan rectangle. Kita buat ukurannya. 30 kali 60. Kemudian kita press pull. Ini juga kita bikin make component. Lalu bikin di satu sisi lagi. Pakai T. 15 mili. Buat rectangle. 60 kali 30. Jadi kalian pasti bingung. Kenapa yang tadi 30 kali 60. Kemudian yang ini malah 60 kali 30. Jadi ada perbedaan angka di balik-balik seperti itu. Karena kita buat di aksis yang berbeda. Yang satu di aksis merah. Yang satu lagi di aksis hijau. Oleh sebab itu, karena aksisnya beda, itu menentukan urutan dari ukuran kita. Seperti itu ya. Kalau sudah, kita buat ini jadi satu grup. Selanjutnya, kita delete dulu guide-nya caranya edit di light guide. Jika sudah, kita masukkan kursinya. Jika sudah, kita masukkan kursinya. Seperti biasa, kalian bisa download di 3D Warehouse. Namun, saya juga menyediakan modeling ini sehingga kalian tinggal bisa download. Dan downloadnya itu bisa dari link deskripsi di video ini. Ini kita copy, ctrl-c, kemudian ctrl-v. Kita rotate. Kita move. Jangan lupa move-nya pakai aksis. Di-lock aksisnya, supaya bisa tepat penempatannya. Kalau sudah, kita copy. Lalu kita copy lagi. Sebenarnya ini ada cara lain. Kita bisa pakai extension, namanya mirror. Jadi tinggal kalian mirror saja. Cuma itu nanti akan kita bahas. Begitu kalian sudah paham hal-hal mendasar pada SketchUp. Oke, kalau sudah, kita masukkan material ke mejanya. Pencet B, lalu pencet Alt. Kita klik supaya bisa kita ambil material yang kita inginkan. Sekarang kita buat meja TV-nya. Dengan rectangle. Kemudian push-pull. Setinggi 500. Make group. Biar modeling-nya mudah. Kita nyalakan. Hide trace of model. Kayak gini ya. Kalau sudah. Kita offset. Pakai shortcut F. Sedalam. 30. Lalu dengan shortcut P. Kita press pull. Setinggi 50. Kemudian kita offset lagi. 30. Kemudian. Kita pakai M. Control. Kita copy ke ujung. Kita divide. Dengan cara. Tanda garis miring. Kita bagi 3. Kemudian yang ini. Kita copy. Ke kanan 15. Ke kiri. 30. Hapus tengahnya. Lalu pakai P. Kita press pull yang ini. Masuk ke dalam. Sedalam. 3.70. Kemudian kita buat. Bagian dalemnya. Setinggi 15. Ke bawah 30. Jangan lupa. Dikasih. Jarak. 5 mili. Agar materialnya. Terbaca. Saat di render. Kalau enggak. Nanti. Dia enggak kelihatan. Garis-garisnya. Ini harus ada gap. Biar kelihatan. Ada garis pemisahnya. Kemudian. Ini juga sama. split. Eris. Ini juga. Negara. Instal. Enggak. Simapura. Di спle. ioè. Sudah. 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 selamat menikmati tadi garisnya saya hapus supaya di tengah-tengah aja karena tadi kan udah kita kasih gap 5 mili otomatis garis tengahnya berubah kita copy dengan cara M dan ctrl tengah kasih lagi gap 5 mili ya kemudian kita bikin finger grove nya ukurannya 30 x 200 ini kita copy aja biar cepet kemudian push pull ke dalam 30 ini finger grove fungsinya agar kalian kalau mau buka laci nya tinggal kalian tarik kalian masukin tangan kesini kayak gitu ya oke kalau udah kita kasih material selamat menikmati oke selanjutnya kita masukin tv nya kita copy kita paste kita paste kita rotate kita bisa rotate nya dengan lock axis juga ya caranya kalian pencet shift sebari kalian puter supaya dia berubahnya sesuai sudut oke ya udah udah kita masukin sofanya kalian copy kita paste kita paste ctrl v kita rotate tap 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 selamat menikmati oke, sudah selesai seperti ini ya namun sebelum saya akhiri video ini saya ingin kasih tips and trick dulu ke kalian silahkan kalian mengambil barang dari 3D Warehouse misalkan sofa kita punya 3 modeling sofa kalau misalkan kalian lihat sofa yang pertama ukurannya 24 MB yang kedua 16 MB yang ketiga cuma 222 Kilo jadi sebenarnya kenapa bisa filenya itu ukurannya beda-beda yang menentukan itu adalah jumlah poligonnya sehingga serapih apa modelingnya atau serealistis apa modelingnya kemudian materialnya sudah tersetting apa belum jadi biasanya semakin besar ukuran file tersebut maka poligonnya akan semakin banyak otomatis akan semakin halus gambarnya garis-garisnya dan akan semakin realistis kemudian pastinya jika filenya besar kemungkinan besar sudah disetting materialnya sehingga nanti pas kita melakukan render kita tidak perlu setting lagi materialnya sudah cukup langsung kita render jadi jika ada 3 opsi seperti ini otomatis yang seperti ini tidak akan saya pilih karena filenya terlalu kecil akan saya pilih antara yang 16 MB atau yang 24 MB kalian coba tentukan kalian mau ambil yang mana pertimbangannya selain masalah poligon dan render kalian juga harus tahu semakin besar filenya maka akan semakin berat jadi kalian bisa ambil tengah-tengah antara yang besar dan kecil jadi kemungkinan kalau di antara 3 ini saya akan ambil yang 16 MB karena filenya tidak terlalu besar dan pasti poligonnya bagus dan sudah siap di render seperti itu ya oke kalau begitu sampai disini dulu video saya kali ini sampai bertemu di video-video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati